Intro Selain rencana menggelar laga pramusim melawan Bali United 28 Mei mendatang, Persebaya Surabaya mengisi waktu persiapannya jelang hadapi musim kompetisi 2023-2024 dengan menggembleng fisik para pemainnya. Melansir dari situs resmi Persebaya, Pemantauan kondisi fisik pemain dilakukan dengan mengukur kadar VO2max atau volume oksigen yang diproses tubuh saat menjalani aktivitas berat. Dari hasil pengukuran VO2max ini, Ripple Wahyudi mencatat nilai tertinggi dengan 59,3, kemudian Bruno Moreira 56,3, dan Brilian Aldama dengan angka 56. Selain meningkatkan kondisi fisik dengan metode ini, pelatih Persebaya Aji Santoso juga melakukan latihan-latihan seperti small game hingga medium set yang dilakukan para penggawa Bajo Ijo kamis kemarin. Kelemasan otot dengan bola. Pertama ada fokus penambahan fisik. Oh ya, namanya persiapan preparation awal-awal mesti harus meningkatkan kondisi fisik. Coach untuk adaptasi pemain-pemain baru dengan pemain lama sejauh ini seperti apa? Tidak ada masalah, saya lihat pemain-pemain cukup enjoy pemain-pemain baru seperti Kasin Rotan, Wildan, Rosi Kandaimu, dan yang lain. Pemain-pemain baru sepertinya mulai beradaptasi dan saya lihat mereka sudah berusaha untuk bagaimana cara persiapan. Mengenai pemain yang baru didatangkan, Aji Santoso mengaku kagum dengan proses adaptasi mereka yang cukup cepat. Aji menilai pemain baru seperti Kasin Botan, Wildan, dan Kandaimu sudah bisa beradaptasi dan berusaha maksimal mengikuti cara bermain persebaya.